Selamat malam untuk TGS Lover, para rakyat Amore Sun Lover dimanapun anda berada. Alur cerita TV selalu hadir memberikan kabar-kabar terbaru si petar sinetron dari jendela SMP dan juga Raybeng dan Sandrina ya tentunya. Namun sebelum kita kupas yang baru menemukan channel ini, untuk dukungan ya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya. Terima kasih. Begilah kabar pertama disini Bang Mimin ingin memberikan kabar terbaru ya. Disini tampaknya anak-anak DGS atau teman-teman dari SMP Nusa Bangsa dan Limah Suwila sedang mencari si Joko, Indro, kemudian Ria, dan Wulan tuh kira-kira ketemu atau tidak ya para sahabat. Pokoknya yang makin penasaran semuanya harus nonton nih. Pokoknya Bang Mimin salut sekali ya untuk anak-anak DGS. Walaupun di malam hari mereka tetap semangat untuk syutingnya. Tuh tuh. Wah dua couple pada ngilang nih. Semoga nanti Joko bisa nolongin Wulan dan Indro bisa nolongin Ria. Semoga saja seperti itu ya para sahabat. Itulah yang kita harapkan untuk para DGS lover ya. Wah bakalan keren nih dua couple goals DGS hilang secara bersamaan tuh para sahabat. Makanya semuanya nontonnya harus semangat nih. Semakin hari semakin menarik saja ya. Kok Joko sama Indro ikut-ikutan hilang sih? Tuh lah kok malah nambah Joko sama Indro nih yang hilang. Yang takutnya Joko nolongin Ria dan Indro nolongin Wulan tuh. Pokoknya kita nantikan saja ya untuk next episode nanti bakalan seru pokoknya nih. Kemudian yang selanjutnya disini untuk para sahabat lovers dimanapun anda berada ya. Disini Bang Mimin dibikin salvok nih. Ternyata diam-diam di belakang ada ya memperhatikan. Ada yang kepo nih. Setelah sekian lama nunggu Aca masuk di IGSnya Kak Ayu. Akhirnya masuk juga ya. Tahu nggak sih di SG Kak Ayu sebelumnya yang itu Aca bukan yang duduk di belakang. Cimit cuma kelihatan rambutnya. Rambutnya doang sih tapi kalau dari rambutnya kayak rambutnya Aca. Kita doakan saja ya para sahabat. Semoga selanjutnya semakin membaik ada untuk para sakit lovers dibuat bahagia tuh. Kemudian untuk episode tadi disini dibikin salvok lagi ya para sahabat. Tampaknya si Indro walaupun sedang lari dia menggenggam tangannya Ria tuh. Pokoknya bikin sosweet lagi ya. Tahu nggak saya habis enam jantung tuh tuh tuh. Seneng banget ya rasanya lihat mereka gitu adu banget. Tapi kenapa di saat ada scene Rindo? Bulan jatuh pasti nanti Ria yang kena lagi. Pokoknya kita jangan menyalahkan salah satunya atau yang lainnya ya para sahabat. Pokoknya semuanya itu sudah ada yang ngatur dari Om Indra ya. Pokoknya kita nikmatin aja dari jendela SMP pokoknya. Semakin hari semakin seru. Ada kegemasan ada romantisnya ada kesalvokan juga ya disini para sahabat. Kemudian ini selanjutnya ini untuk next episode ya. Tampaknya tuh tuh bahaya sekali ini para sahabat. Siria sampai terjatuh di dalam jurang. Aduh 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 aduh. Semoga saja nanti ditolongin sama Indra ya. Tuh para sahabat pokoknya nanti bakalan seru sekali ya untuk next episode. Ini BTSnya aja sudah seseru ini ya. Bentar kan yang nolongin Indra kalau dia sendiri yang nolongin kan ada yang gendong Rianya. Kita doakan saja seperti itu ya para sahabat. Kemudian ada komentaran dari para fan ya disini. Please Ria masuk rumah sakit. Kemudian setelah masuk rumah sakit nanti ada scene yang di saat Indra. Yang mungkin si Ria tuh tuh pokoknya bikin game sekali ya. Tuh tampaknya si Ria itu berteriak ya saat terjatuh. Sepertinya pingsan nih para sahabat. Halo dulu antar di gendong Rianya tuh. Akhirnya gue bisa semangat nonton lagi pokoknya. Semua para sakit lovers dimanapun anda berada di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia semuanya harus semangat lagi nih. Pokoknya nanti bakalan ada scene Indra dan Ria tuh. Semoga saja para sakit lovers dari Sun Lover dan DGS Lover semuanya terhibur ya di malam hari ini bisa tidur dengan nyenyak dan damai. Terima kasih.